Berapa lama nih Kurt Hendra ada di Timnas? Kurang lebih hampir 10 tahun 10 tahun langganan Timnas? Iya, saya 4 kali final di AFF 4 kali final 4 kali final, habis itu alhamdulillah saya ikut 3 kali Piala Asia Terus, alhamdulillah lagi, di Piala Asia tahun 2000 sama 2004 Itu dapat MPP MPP Dan peluang itu ada gitu, karena sebelumnya itu memang saya sudah Di, apa istilahnya ya Waktu SMP itu sudah di sini sama guru-guru olahraga saya Untuk menjadi penjaga gawang Dengan latin yang secara otolidak Berarti Kurt Hendra ini yang menemukan bakat secara tidak sengaja Itu adalah guru olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KM Mafis, hari ini saya kedatangan tamu khusus Mantan keeper Timnas, mantan pelatih Timnas dan pelatih Parula United Namanya Hendro Kartiko Kalau Hendro itu namanya sudah biasa, Kartiko itu apa? Kalau Kartiko itu karena saya lahir di bulan April Mungkin kalau lahirnya saya perempuan Mungkin dikasih Kartini Karena kita lahirnya laki-laki ya Sama orang tua dikasih Kartiko 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 itu bahasa apa? Kartiko itu kalau bahasa Jawa itu istilahnya bintang Bintang, bintang ketiga, bukan? Bukan, bintang Oh bintang Seperti itu, kalau bahasa Jawa kuno itu seperti itu Oh bahasa Jawa, benar Ini mempelajari makna itu setelah karena diberitahu orang tua Atau karena mau belajar baca-baca? Dari orang tua, jadi orang tua pasti kan setiap kata dari nama itu ada artinya seperti itu Ya tujuannya pasti yang terbaik buat anaknya nanti ke depannya seperti itu Ini mantan keeper Timnas, saya pengen tahu nih Generasi setelah sayang mungkin tidak banyak tahun nih Berapa lama nih Kurt Endro ada di Timnas? Kurang lebih sampai 10 tahun 10 tahun pelangganan Timnas? Iya Itu langsung starting 11 atau masih di cadangan dulu? Jadi kalau pertama kali di 96 itu saya masih di pelabis Masih di pelabis? Baru tahun berikutnya sampai kurang lebih 10 tahun itu Selalu selangganan starting? Alhamdulillah, dipercaya Ada prestasi yang waktu di Timnas apa paling tinggi? Prestasi untuk di Timnas paling tinggi Saya 4 kali final di AF 4 kali final 4 kali final Abis itu Alhamdulillah saya ikut 3 kali Piala Asia Terus dan alhamdulillah lagi Di Piala Asia tahun 2000 sama 2004 Itu dapat MVV MVV? Oh Kurt Endro pernah dapat MVV? Itu karena nangkep tendangannya siapa itu? Kalau yang di 2000 itu Piala Asia di waktu disimpanan itu Kita bertemu Whitefrog itu belum kosong-kosong Nah disitulah muncul istilah Fabian Batesnya Asia Apalagi seperti itu Itu karena media sana Karena waktu itu ya Alhamdulillah bukan saya saja Tapi sehampir semua Tim itu kerja keras Membendung serangan dari Whitefrog itu Akhirnya Kurt Endro disamakan dengan Fabian Bates Yang keeper Perancis ya? Iya dan memang waktu itu posisi saya Rambut Memang lagi saya gundul Oh lagi gundul Kak ini? Iya kurang lebih seperti Pak Tabri itu Seperti Pak Tabri itu Dan tujuannya sih saya bukan untuk Seperti Fabian Bates Karena di tahun itu Saya Alhamdulillah bawa PSM juara Tahun 2000 Jadi ya untuk haul Saya potong rambut sampai habis Itu aja tujuannya Jadi karena niat Niatan kalau PSM juara dan membawa tim juara Akan gundul Akhirnya gundul juga Waktu itu berarti kan 2 tahun setelah Piala Dunia ya? Masih masa-masanya Fabian Bates Iya masih waktu itu Perancis juara Masih masa-masanya Prancis waktu itu ya? Fabian Bates juga bawa banyak klub juara Ini kan menjadi pemain timnas itu kan bukan Ujuk-ujuk ya tiba-tiba Sudah dipanggil Endro ayo ke timnas gitu Ini saya pengen tahu nih prosesnya nih dari awal Misalnya terutama sejak karirnya Di klub mana nih yang pertama kali dipanggil timnas? Kalau pertama kali dipanggil timnas itu saya di klub Mitra Sulabaya Mitra Sulabaya Itu waktu itu barengan siapa? Gomez, Oliveira? Satu klub sama Gomez, Oliveira Terus Jackson? Jackson masih di Petro Masih di Petro Ada Carlos sama Carlos Demelo Kalau untuk pemain timnasnya di Mitra itu ada Waktu itu ada Maruti Batriawan Sama Iskandar Jalil Orang dari Medan Dan juga ada kapten timnya waktu itu Juga orang Maghuda Muhammad Shafi Oh, Muhammad Shafi Itu yang kemarin jadi asisten juga ya? Ya, pernah Oh itu kapten? Kapten Kapten Kaptennya Kut Hendro ya Berarti Kut Hendro sudah dipanggil timnas sejak memperkuat Mitra Mitra Kalau nggak salah waktu itu Mitra berarti finish di 4 besar ya? Semifinalis Iya, semifinal Semifinalis ya Jadi waktu itu semifinalis masih Oke Kut Ngomong-ngomong nih Sebelum masuk ke klub Mitra Sebelum itu di mana? Sebelum itu saya gabung di 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 Universitas Muhammadiyah Jember Oh, berarti dari Jember Ini kan kelahiran Kut Hendro di Banyuangi Banyuangi Kemudian kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Jember Dari situ Kemudian berkarir sebuah bola Dipanggil Kuliahnya gimana itu? Akhirnya Kuliahnya Alhamdulillah selesai meskipun dengan durasi yang panjang ya Berapa tahun itu? Kurang lebih 6 tahun Oh, 6 tahun normal masih kalau tahu gitu Berarti berapa? 12 semester ya? Iya Itu gimana cara baginya itu? Waktu semester berapa waktu itu dipanggil masuk Mitra? Kalau istilahnya semester 6 Sudah sudah semester 6 Ada tawaran Dari Ikut trial di Mitra Surabaya Waktu itu Dan Alhamdulillah setelah trial itu Saya dapat istilahnya untuk Untuk gabung sama Mitra itu Akhirnya saya putusin untuk Terminal Jadi Hilang 2 semester Setelah selesai saya di Mitra Saya juga belum tahu Mau diperpanjang apa enggak waktu itu Jadi saya balik ke kampus lagi Untuk Melanjutkan Sekolah saya Waktu itu Tapi Alhamdulillah Sama Mitra diperpanjang lagi Ya Saya Bicara sama Pilah Universitas Dan Alhamdulillah Pilah Universitas waktu itu Sangat mendukung Karir-karir saya Iya Dan juga membantu Saya di dalam Menelesaikan Sekolah saya Menata ya Menata jadwalnya Menata jadwalnya Menata jadwalnya agar Supaya sekolahnya Tidak tergunggalai Karir suap bulannya juga Jalan Sudah semester 6 Ini kan berarti Sudah jarang masuk kelas kan? Sudah jarang Sudah jarang Sudah jarang Sudah jarang Atau lanjut kuliah Itu gimana nih? Awalnya sih Orang tua Terutama ibu Begitu saya Dapat tawaran dari Mitra Surabaya itu Yang pertama ditanya Gimana sekolah kamu Seperti itu Kalau Orang tua bapak Orang tua bapak saya Ya Lebih Lebih fine Lebih ini ya Istilahnya Lebih Lebih Cooperatif Seperti itu Bukan lockdown ya Sudah terserah kangkut Oh gitu Lebih Cooperatif lah kan Kalau bapak Tapi yang ibu Ibu pertama yang ditanya itu Kalau kamu Gimana Seperti itu Ya saya jelasin Kalau saya Nanti Sementara ini Saya Cuti dulu Setelah itu Saya lanjut Seperti itu Tahun pertama Masuk di Mitra Langsung masuk Timnas juga? Belum Belum Berarti yang masuk ke Timnas Tahun keduanya? Tahun keduanya Tahun keduanya Hanya satu tahun Berproses dari mahasiswa Menjadi pemain Apa Dari keepernya Mitra Di keeper profesional Baru kemudian masuk Timnas Satu tahun Ngomong-ngomong nih Kan kuncinya Hanya satu tahun nih Berproses Itu langsung di starting Eleven di Mitra Di tahun kedua saya Di starting Eleven Berarti satu tahun itu Seling berlatih Berlatih Terus Begitu Tahun kedua Ketika dimainkan oleh Mitra Kemudian Timnas memanggil Yang terjadi Ia seperti itu Jadi Ya Dengan berjalanan waktu Sebelum Sebetulnya Di Mitra sudah jalan Terus Saya kebetulan juga masuk Di Tim Pon Jatim Tim Pon Jatim Di situ PSSI memanggil saya untuk mencoba dulu Karena mungkin dari pengamatan pelatih-pelatih yang di PSSI Karena ini punya tahintah seperti itu Ini berarti dari sisi bakat ini sangat ketahuan Satu tahun ini Mitra belum bermain Kemudian tahun kedua bermain langsung masuk gimnas Walaupun sebelumnya juga sebenarnya sudah berproses di PON Ini kan bakat itu memang sudah alami ada Cuma mengelolanya itu kan harus masuk di sekolah Atau misalnya berlatih sehari-hari ketika bakat itu Terus dipompa oleh Kurt Hendro Tahu bahwa Kurt Hendro punya kemampuan sebagai keeper itu sejak kapan? Sebetulnya kalau kemampuan untuk menjadi pindaga gawang itu Kalau saya sih merasa enjoynya itu setelah saya SMA kelas 1 SMA kelas 1 Sebelumnya posisinya apa? Sebelumnya saya posisinya main di posisi 6 Itu kalau winner ya Gelandang Gelandang Asep nih kalau di Madula Unit Kurang lebih seperti itu Cuma lihat karena lebih kurus Enggak bukan? Bukan ya karena Karena Bukan lebih kurus ya awalnya mungkin saya di posisi enam itu di klub saya sebelumnya di klub perkebunan itu itu saya main di tim B nya karena untuk masuk ke tim A nya mungkin menurut saya banyak pemain yang lebih bagus daripada saya akhirnya pilih pindah ke tipper aja gitu dan peluang itu ada gitu karena sebelum-sebelumnya itu memang saya sudah di apa istilahnya waktu SMP itu sudah di ini sama-sama guru-guru olahraga saya untuk menjadi penjaga gawang dengan dengan latihan yang secara otoridak nggak ada nggak ada ini berarti yang mengarahkan adanya menemukan bahwa Kud Hendrol punya bakat penjaga penjaga gawang itu pelat apa guru olahraga dan itu pun untuk sebatas class meeting aja sebatas class meeting aja awalnya hanya hanya sekedar tunjuk-tunjuk wah ini lebih bagus sentronik jadi kipar karena di satu sisi mungkin waktu itu di kelas saya saya paling tinggi itu aja mau pilihannya karena paling tinggi sehingga gawang bisa penuh ya tetapi akhirnya arahan itu menjadi langkah sukses Kud Hendrol terus berkarya sebagai penjaga gawang ini baru ketahuan nih berarti Kud Hendrol ini yang menemukan bakat secara tidak sengaja itu adalah guru olahraga siapa guru olahraganya guru olahraga saya waktu itu namanya Bapak Sutomo masih sehat sekarang Alhamdulillah masih masih kalau ingat itu waktu ditunjuk-tunjuk begitu kemudian ketemu dengan guru tersebut masih ingat nggak masih masih karena juga kalau saya sering pulang apa pulang ke mana Banyangi ke Banyangi ini pasti saya sempatkan ketemu sama beliau kalau dia mengingatkan Ndro sayang menunjuk kamu menjadi keeper dulu gitu terus kudendro bayar itu enggak 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 mungkin kalau saya ya kalau ya istilahnya kita kasih souvenir sama-sama beliau seperti itu udah udah senang tapi kalau pun nanti istilahnya beliau meminta pun seperti itu ya kalau buat saya kalau ada saya kasih tapi Alhamdulillah ya sampai sekarang beliau dia tidak mengharapkan seperti itu tapi dia merasa bangga karena apa ya ada anak didiknya bisa sampai ke tingkat internasional sama nasional itu nggak kuyonan tadi maksudnya ketika sudah ketemu Ndro say ini tadi ngerahkan kamu terus Ndro sudah jangan banyak bicara ya enggak ya ya oke ini berarti dari SMP ya sudah karena diarahkan oleh guru di kelas meeting dan kemudian itu merasa angel menjadi ibadah ngomong-ngomong nih ketika kuliah kuliah itu kan banyak tugas apa semuanya kudendro gimana nih cara menata tetap latihan sebagai penjaga gawang kuliah lanjut sampai semester 6 dengan normal gitu kemudian untuk semester 7 kebelakangan seterusnya ya itu saya banyak koordinasi sama pihak fakultas waktu itu dan alhamdulillah waktu itu juga pihak fakultasnya selalu ngasih kabar kalau mungkin ada jadwal mid semester di bulan ini itu kamu posisi kamu dimana maksudnya kalau posisi saya lagi nggak bertanding mungkin kamu bisa geser ke Jember tapi kalau pun posisi saya waktu itu lagi bertanding Alhamdulillah saya diberi kemudian untuk menyusul ujian itu semester 6 kebelakangan kalau yang 1-6 itu gimana memang kalau 1-6 ya Alhamdulillah saya membaginya kalau di kampus itu memang ada jadwal latihan itu seminggu tiga kali itu dilakukan di satu kali di pagi duanya di sore itu di UKM olahraga kampus ya berarti berangkatnya dari UKM sebenarnya juga ya sebetulnya itu karena saya masuk disitu juga atas nama prestasi sepak bola dan alhamdulillah yang punya prestasi di bidang olahraga sama akademis yang dia waktu SMA-nya itu itu sama pihak Yayasan Muhammadiyah dapat beasiswa ini ngomong-ngomong kan bisa dapat beasiswa ke unit karena prestasi olahraga di SMA itu prestasinya apa kalau prestasi saya di SMA-nya saya sempat di junior untuk Piala Sulatin di Persiwangi dan untuk waktu itu grup jawa untuk divisi 2 jadi divisi 2 nasional divisi 2 nasional di grup jawa waktu itu oke ini saya kasih lingkasan ya dari perbincangan tadi nih jadi kode hendro itu mendapatkan prestasi olahraga di bidang siwa bola sejak SMA kemudian mendapatkan karena prestasi olahraga itu mendapatkan beasiswa di UNED di Universitas Muhammadiyah Jember di Universitas Muhammadiyah Jember aktif di UKM olahraga sehingga masuk timpon kemudian dipanggil mitra gitu bukan dipanggil mitra dulu dipanggil mitra dulu berarti karena sudah bermain di mitra timpon memanggil kode hendro ya karena berjalannya waktu karena di di 95 itu kan sudah di mitra di situ ada seleksi untuk timpon timpon oh aktif di UKM kemudian dipanggil UKM olahraga kemudian dipanggil mitra dari mitra kemudian masuk upon baru masuk ke timpon wah ini nih alurnya nih yang kode hendro oke kita break dulu nih soal perjalanan karir ini kemudian dipanggil